SOMETIMES I FEEL LIKE THROW MY HANDS UP IN THE END I KNOW I CAN COUNT ON YOU Halo, aku Louise. Hari ini pengen nunjukin kalian gimana caranya pakai make up yang simple untuk sehari-hari. Oke, let's get started. Oke, untuk memulai, apa yang harus kalian lakukan adalah memakai pelembang yang ada SPF-nya. Hari ini aku pakai Sephora Flawless Moisturizing Motion SPF-15. Tadi aku udah pakai ya, Sephora. Aku akan nunjukin kalian gimana caranya kalau pakai primer sebelum pakai foundation. Nah, ini dari Make Up For Ever HD Definition Primer. Gunanya primer adalah untuk menghaluskan tekstur kulit kita sebelum kita menggunakan foundation. Jadinya untuk aplikasi foundation-nya udah akan lebih mudah dan lebih nempel. Setelah itu, aplikasi foundation atau BB cream. Sekarang-sekarang ini aku lagi jatuh cinta banget sama BB cream dari The Body Shop. All in One BB Cream. Dan dari L'Oreal Paris Nude Magique. Jadi, pertama diaplikasikan ya, putih. Tapi setelah digosok-gosokkan ke buka, dia jadi blend sama warna kulit. Sih. Magic. Sama dengan yang L'Oreal, tapi mungkin yang L'Oreal ini warnanya lebih netral ya. Jadi dia warnanya lebih kayak warna kulit banget. Namanya juga Nude Magique ya. Menelitra nih, lebih gelap. Lihat kan perbedaannya. Jadi, hari ini mungkin aku akan pakai yang Nude. Aku akan taruh di belakang tangan. Kenapa pakai foundation brush? Karena dia lebih merata dan dia lebih masuk ke pori-pori daripada kalau misalnya kamu cuma pakai tangan. Ya, lumayan layak. Kita sekarang harus membuatnya lebih kelihatan even lagi dengan pakai concealer ya. Karena seperti kalian bisa lihat, disini aku banyak kayak bekas gerawat. Ini, teman. Tantang mata. Juga ini aku akan pakai concealer dari Sephora. Smoothing and Brightening Concealer. Yang harus kalian lakukan adalah dilukis ke arah dalem untuk ilusi seakan-akan tertarik. Jadinya, pantang matanya jadi less visible. Terima kasih telah menonton! Smoothing and Brightening Concealer. Kalau bisa pakai powder brush, karena kenapa kalau pakai ini akan jauh lebih banyak pengaplikasiannya daripada kalau pakai powder brush. Ini juga lebih merata. Benar-benar masuk ke setiap celah di muka. Kenapa pakai powder setelah pakai foundation dan concealer? Karena dia akan nge-set makeup-nya. Jadi makeup-mu tidak kemana-mana. Sekarang adalah waktunya menggambar alis. Ini adalah salah satu bagian favoritku. Ini penting banget ya, angle brush. Cari angle brush seperti ini. Yang bersudut kayak gini. Ini penting banget. Ini untuk membentuk alis kamu. Jadi yang kamu mau, kalau kamu nggak punya compact buat gambar alis, kamu bisa pakai eyeshadow mana aja. Cari yang warnanya go. Ada deh. Sekarang kita cek yang di NYX. Oke, warna ini bisa. Ini saya pakai NYX Smoky Look Collection. Box of Smoky Look Collection. Dan aku akan pakai warna coklat wine. Jadi yang di-dub di sini. Oke. Oke. Sekarang akan kamu taruh di alis. Ini saya kasih kan. Nice. Dan lakukan yang sama untuk alis satunya. Oke. I'm done. Sudah kelihatan kan alisnya. Ya, ini selera ya. Tapi, eh jatuh. Ini selera ya. Tapi ya. This is how I do it. Oke. Sekarang. Apalagi ya. Oke. Kalau misalnya di siang-siang hari kayak gini mungkin. Aku jarang pakai eyeshadow ya. Tapi kalau mau pakai eyeshadow bisa. Mungkin pakai warna-warna yang natural banget. Sebelumnya pakai primer dulu. Ini aku pakai bawaannya dari Naked. Ini dari Urban Decay Eyeshadow Primer Pushing. Eyeshadow Primer. Ini gunanya sama seperti face primer tadi. Untuk supaya... Teksturnya lebih bagus untuk pengaplikasian eyeshadownya. Kalau siang-siang begini. Enak kan pakai yang matte aja. Warna bala glitter tuh mungkin lebih untuk mawam. Yang fancy. Ini aku akan pakenya. Naked ya. Cari warna yang... Yang sedikit lebih muda daripada warna kulit. Berarti aku akan pakai Naked yang... Namanya Naked disini. Oke. Aku akan pakai warna ini. Setelah sudah teraplikasikan semua. Umbil your eyeshadow brush. Pilih warna yang paling tua. Untuk ngebuat... Outer V-nya disini. Luaran V disini. Supaya bisa kelihatan seperti matahamu itu dalam. Jadi... Pilih warna yang lebih gelap daripada warna kulit. Aku akan pakai warna ini ya. Buck. Dari Naked. Dan kamu bisa mulai menggambar di luar sini ya. Kamu bisa juga menggambarnya di daerah tulang mata sini. Di sini lebih muda. Di luar lebih tua. Jadi pokoknya yang lebih tua itu... Untuk supaya kelihatan ke dalam. Masuk yang lebih muda itu untuk supaya keluar. Jadi... Apapun yang kamu pengen tonjolin itu... Fisure-fisure-nya... Pakai warna yang lebih muda pastinya. Terus untuk di inner corner of the eyes. Inner corner itu disini. Ini untuk... Nge-highlight bagian itu... Supaya kelihatan lebih menonjol. Lebih fresh aja. Ini... Taruh aja sedikit. Kayak ini disini. Supaya lebih ter-highlight bagian... Bonus-nya disini. Setelah itu kita waktunya pakai eyeliner. Karena... Aku gak bisa menemukan eyeliner yang biasa aku pakai. Tadinya aku akan pakai eyeliner dari Sephora aja. Eyeliner dari Sephora. Ini adalah... Art... Artis box. Aku gak suruh. Dari... Keluaran terbarunya Sephora. Untuk... Summer. Jadi... Jadi... Aplikasian... Eyeliner itu banyak orang yang gak tahu. Jadinya... Kadang-kadang itu bisa kelihatan kayak... Larnanya itu terlalu di atas. Jadi kayak bawahnya itu keren. Bagaimana kelihatan kulitnya. Karena kan harusnya kan... Even ya... Rata dan bagus dan cantik. Setelah udah ngerawat. Aku sih sukanya... Karena waktu saat... Mereka itu gak terlalu tanjim seperti ini. Pengaplikasiinnya jauh lebih emang. Caranya adalah... Yang kamu mau lakukan. Kamu... Lakukan ini. Dan kamu... Mewarnai bagian dalam... Mata kamu ini. Oke. Bisa kelihatan kan bedanya. Jadi... Ini adalah ilusi... Untuk membuat... Membuat bulu matamu terkelihatan lebih tebal dan penuh. Itu dengan... Mewarnai bagian dalam mata. Sedekat mungkin... Dengan bulu mata kamu. Oke. Udah kelihatan banget bedanya. Jadi untuk kalian yang mau pakai eyeliner di atas mata... Aku akan tunjukin gimana caranya. Mungkin... Orang... Biasanya mau melakukan ini ya. Mungkin banyak yang gak mau juga. Takutnya pre-metal aging. Jadi aku bisa lagi ngomong-ngom-ngom-ngom. Tapi abis... Tutup aku ini. Jadi aku tarik mati seperti ini. Aku gambar dulu dari tengah ke luar. Oke. Dan... Baru setelah ini dilanjutkan lagi dari tengah ke luar. Oh... 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 Dan... Baru setelah ini dilanjutkan lagi dari tengah ke luar. Selesai. Ada sesuatu di dalam mataku. No. What is this? Oh... Bulu mataku sendiri masuk ke dalam mata. Oke. Oke. Sebenernya ini bukan terlalu makeup-makeup simple banget buat hari-hari ya. Setelah ini selesai, aku boleh menggunakan... Mascara. Akhirnya aku menemukan... Upgrade volume, dramatic volume mascara dari Sephora. Untuk... 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 Untuk orang yang mungkin gak beda dengan mukanya yang agak bulat dan ini. Ini udah kan shading. Dengan beberapa warna yang lebih tua di atas para penuh. Ini. Jadi yang paling penting adalah... Untuk... Bagian ini. Bagian ini. Dan bagian ini. Seperti huruf C. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Kamu harus... Karena ini akan memberikan ilusi bawa muka kamu kecil. Kamu suka mau memberikan bayangan di sini. Di sini. Dan di sini. One, two, three. Mungkin sedikit di dagu. Mungkin sedikit di dagu. Mungkin sedikit di hidup. Bisa lebih langsung mengurangi... Atau mata yang kalian lihat. Oke. Yang sedikit. Untuk blush. Jadi karena kulitku memang paling basarnya juga gak terlalu putih ya. Jadi aku suka menggunakan warna-warna orange yang warna, ini dari Hema Kamu pake lip balm, apa aja yang kamu punya, pake wio derma Biasanya mungkin kamu main, karena kural aja, mungkin kamu gak mau pake lipstick, tapi kamu mungkin bisa pake liptin Ini dari Benefit Ini dia, ngebuat kamu sampai dia punya bibir yang merah natural Untuk pilihan yang lain yang lebih natural, aku suka pake lipstick yang warna natural aja, kalo siang-siang ini nomor 14 dari Wardah Gak tau kenapa, tapi aku menikmati menggunakan produknya Wardah ya, karena dia gak terlalu mahal, tapi bagus gitu Aku pake warna nomor 14 Jadinya, begitulah aku menggunakan makeup sehari-hari Dan aku hari ini akan menggunakan rambutku seperti ini aja Terima kasih udah nonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa